Halo sahabat ketemu lagi dengan kita kita akan mengulas lagi tentang LCD proyektor kali ini kita akan mengulas tentang tampilan dari LCD proyektor ini LCD proyektor kita ada dalam penampilannya LCD proyektor kita pilih tombol Windows sama P kita tekan setelah persamaan maaf kurang bareng ya akan muncul pilihan dalam tampilan proyektornya ini kalau PC screen only jadi dia hanya menampilkan yang ada di screen sedangkan di proyektor tidak tertampil kalau kita pilih yang duplikat oke kita pilih duplikat tampilan di laptop kita atau di komputer kita sama dengan tampilan yang ada di LCD proyektor kalau kita pilih tampilan yang extend ini tampilan di LCD proyektor itu tampilan layar kedua ini diibaratkan layar pertama kemudian kalau kita kursornya ini kursor ini ya kita geser 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 itu pindah ke LCD jadi bisa dibilang kalau extend ini adalah layar kedua jadi apabila kita ingin menampilkan sesuatu seperti ini ya menampilkan sesuatu di sini di LCD proyektor kita meninjel video dan kita mau copy file dan sebagainya kita bisa bisa melakukan di mode ini contohnya kita set desktop ini dengan gambar yang kita mau kemudian maka akan tertampil gambar yang kita mau tersebut dan di di laptop kita bisa melakukan edit edit atau meng-copy paste materi-materi yang perlu kita copy ke laptop atau sebaliknya tanpa mengganggu tampilan yang ada di LCD kemudian di sini yang keempat pilihannya second screen only kita klik coba nah tampilannya itu hanya di LCD LCD saja dan di laptop itu mati tidak ada tampilan apapun oke kita kembalikan saja ke duplikat ini duplikat jadi tampilannya sama dengan dan sini kalau duplikat berarti apa yang kita kerjakan di laptop nanti akan kelihatan di layar LCD kita coba yang operasi extend nah kita coba yang operasi extend ini tampilannya kita mau ngapain disini jadi tidak tidak di layar LCD tidak terganggu contoh kita mau buka file disini kita buka file buka file nah disini lampiran layar tetap oke kalau untuk powerpoint contohnya seperti ini kita klik ya kita perbesar oke kalau posisi duplikat seperti ini dulu maaf kalau posisi duplikat kalau kita perbesar tampilannya ini oh ini 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 kalau untuk untuk powerpoint yang file terbaru otomatis nanti tampilannya akan berubah jadi extend extend seperti tadi ini langsung berubah karena kalau untuk powerpoint yang sekarang 2010 itu nanti langsung dipilih ke extended kita tadi kan pilih duplikat kemudian kita proyeksikan maka hasilnya jadi extend jadi yang kita lakukan disini tidak akan mempengaruhi yang disana seperti ini ini kita masih di mode extend ya extend kemudian kita mau memutar lagu ya ini mode extend jadi untuk icon-iconnya disini tidak kelihatan di layar LCD dan seandainya kita mau melihat video tel video nah ini di laptop kita sedulikan disana tidak tidak kelihatan ini bisa kita geser dengan cara digerak ke 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 arah kanan kanan tampilannya akan kesana ini jadi kusor ini kusor sebenarnya layar ibarat itu layar LCD itu disebelah sini ya nah ini kusornya kita geser nah itu akan muncul di layar LCD kalau kita minimash kita minimash ini disini videonya di laptop sekarang kita buka dibukanya tetap disana karena tidak kita kalau mau kita tutup kita tinggal close aja tinggal di close aja disana atau kita geser kesini kita kembalikan ke laptop kalau kita geser ke kiri kembali ke laptop kita oke disitu untuk penjelasan sedikit tentang extended dan tampilan tampilan project oh ya untuk menampilkan tampilan tadi kita pilih menu windows sama p kita 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 pencet secara berbarangan akan muncul atau di kalau di laptop itu ada beberapa tampilan yang ada di F berapa tombol F itu F1 F2 nah kita cari yang SD kalau di laptop saya ASUS itu yang disini karena ini dibawah berarti kita harus menekan function sama F 8 ya function sama F8 kita berang muncul jadi untuk functionnya sendiri untuk beberapa laptop itu berbeda tapi kalau untuk windows sama P itu hampir semua laptop bisa untuk menampilkan proyeksi yang disini pilihannya mau PC screen only yang di laptop saja atau di duplikat tampilan yang di laptop dama di LCD sama atau yang extend tadi yang istilahnya kita punya dua layar ini yang untuk layar laptop kemudian layar LCD dia baratkan disini kemudian second screen only itu tampilannya hanya di layar LCD oke demikian untuk tampilannya mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom kolom komentar terima kasih terima kasih